Operator yang selanjutnya kelima itu adalah B implikasi Ditandakan dengan anak panah kanan kiri Atau orang sering bilang itu adalah ekvivalensi Jadi bagaimana jika B implikasi H Kembali rumusnya disini ada B disini ada H Maka B implikasi H Equivalenya adalah disini true, true, false, false Disini true, false, true, false Jadi yang sama tanda itu true Yang beda tanda itu false Berarti disini true, false, false, true Bagaimana jika kemudian not P implikasi H Tanyaannya sama saja Misalnya disini ada P Kemudian disini ada H Ini not P Kemudian soalnya adalah not P Equivalen H Ini sorry ya kena garis Jadi diperhatikan saja True, true, false, false True, false, true, false Maka ini dinotakan jadi false, false, true, true Yang sama tanda yang mana Yang ini ya Nah berarti disini adalah false Disini true, true, false False, true, true, false Jadi not P disini sama Q Ini beda itu false Sama itu true Sama-sama false Maksudnya Sama-sama true dia true False, true dia false Itu untuk P implikasi Terima kasih telah menonton